Selasa malam lalu menjadi malam yang istimewa bagi umat Islam karena malam tersebut bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan yang merupakan malam Nuzulul Quran. Lalu apakah malam Nuzulul Quran itu? Berikut liputannya. Nuzulul Quran menjadi waktu istimewa di bulan suci Ramadhan yang jatuh pada tanggal 17 Ramadhan. Nuzulul Quran ialah waktu di mana untuk pertama kalinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah s.a.w. berabad-abad silam. Saat itu Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama kali yakni Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Saat itu pula menjadi momentum pengangkatan Nabi Muhammad s.a.w. menjadi seorang Rasul. Itu adalah malam yang sangat berkah, malam yang sangat mulia, yaitu pertama ketika awal mula Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril di Gua Hiro. Yaitu ikra' bismi rabbikaladiyakhalaq sampai akhir itu, itu adalah malam pertama yang disebut dengan Nuzul Al-Quran, yaitu 17 Ramadan. Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus satu kitab, namun secara bertahap menurut tuntutan peristiwa yang melatarinya. Lama waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi pada 9 Julhijjah tahun 10 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 Masehi. Itu ditandai dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Karena keistimewan itulah, maka setiap malam 17 Ramadan, umat muslim semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan beriktikaf di masjid dan membaca Al-Quran. Terima kasih telah menonton!